Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah bahkan Presiden Joko Widodo disini sangat terkejut ya Karena investor meluber di IKN Nusantara Nah ini dari berita CNBC Indonesia Kabar terbaru IKN Nusantara, investor luber 2023 gaspol Diketahui awal Januari 2023 pembangunan IKN akan dikebut Dan bisa jadi pada Agustus mendatang Upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di Ibu Kota yang baru ini Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Bambang Susantono mengungkapkan Minat investor di IKN kini sudah melampaui bidang lahan yang tersedia Dia pun membeberkan rencana pembangunan fisik pembangunan IKN Dimulai pada tahun depan termasuk pembangunan Istana Kepresidenan Pembangunan di IKN akan lebih masif dengan 70-an paket tender Yang sedang berproses di Kementerian PUPR Istana mulai tahun depan Kan sudah ada beberapa paket yang ditenderkan Kalau tidak salah 72 paket Cek lagi Artinya 2023 mulai dibangun Ibu Kota yang baru di Kalimantan Ya memang sih Cara Presiden Joko Widodo untuk mengait investor Sangat keren Yaitu dengan pembangunan yang masif di seluruh Indonesia Di pelosok-pelosok Dan bahkan juga ketika menjadi tuan rumah KTT G20 Presiden Joko Widodo juga membuat senyaman mungkin Para tamu yang hadir di Bali saat KTT G20 Nah sehingga Membuat kepercayaan publik kepada Indonesia bisa meningkat Dan akhirnya apa? Dan akhirnya peluang investasi ke Indonesia juga terbuka lebar Terbukti disini juga Calon investor di IKN juga membeludak Bahkan juga over Bahkan dari sini Berita 14 Desember 2022 Menyikapi tingginya minat investor tersebut Presiden memberikan arahan Agar area-area di IKN dibuka Untuk menampung minat para investor Di wilayah 1A Sekarang kami buka 1B dan 1C Nah untuk wilayah 1A ini Sudah habis Dan harga yang sekarang ditawarkan Lebih dari 39 kali lipat di area tahap pertama Ini sungguh diluar dugaan ya Yaitu ternyata investor di IKN Sangat-sangat banyak sekali Saya masih ingat betul lah Ketika Presiden Joko Widodo Mengumumkan akan memindahkan Ibu Kota Yaitu pada Presiden Joko Widodo Dilantik menjadi Presiden di dua periodenya Nah Presiden Joko Widodo Menyinggung yaitu akan memindahkan Ibu Kota Negara Pada 2019 yang lalu Tetapi ternyata tahun 2020 2021 Indonesia terkena pandemi Jadi vakum Dan sekarang digalakkan lagi Untuk menggait investor-investor Untuk ikut membangun di IKN Dan ternyata sekarang Semuanya terwujud Tinggal besok pada Januari 2023 Akan dibangun secara masif Di IKN Nusantara Dan ditargetkan besok pada bulan Agustus Di IKN bisa dilaksanakan upacara 17 Agustus Untuk pertama kalinya Ya semoga saja rencana tersebut Bisa terrealisasi Bisa menjadi ikon baru Indonesia Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Kepala Autorita Kota Negara IKN Bambang Susantono mengungkapkan Minat investor di Kean kini Sudah melampui bidang lahan yang tersedia Dia pun membeberkan rencana pembangunan fisik Bangunan IKN dimulai pada tahun depan Termasuk pembangunan istana kepresidenan Bambang yakin pembangunan di IKN Akan lebih masif Dengan 70-an paket tender Yang sedang berprogres Di kementerian PUPR Istana mulai tahun depan Kan sudah ada beberapa paket Yang ditenderkan Mulai tidak salah 72 paket Cek lagi Artinya 2023 go Kata Bambang kepada wartawan di Jakarta Selasa 18 Oktober 2020 Menurutnya 20 di antara paket tersebut Sudah berprogres seperti Pekerjaan land clearing Pembangunan jalan sumbu timur Di akses kebangsaan Membangun jalan di lingkar sepaku Sampai akhir tahun Itu semua akan dikontrak Jari Januari ini Go konstruksi katanya Apalagi ujar dia Minat investor swasta yang mau membangun Di kawasan IKN juga sangat besar Sudah ada pengecuan minat Mencapai 25 kali lipat Banyak dibanding tanah yang tersedia Saat ini lahan yang tengah disiapkan Untuk pembangunan Lahan IKN ini mencapai 921 hektare untuk kawasan Sona IA Dari total lahan IKN 6.671 hektare Nantinya kelebihan infektor itu Akan ditawarkan ke wilayah lain Yang berdekatan dengan kawasan Inti pusat pemerintahan Sedangkan untuk investor swasta Yang membutuhkan lahan besar Seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi Nantinya akan ditawarkan langsung Berdasarkan Sona Kita Sona Mereka akan kelola Sona yang besar Ada 1000 sampai 2000 hektare Dan nanti kita lihat Bagaimana desainnya di Sona Dan mereka akan mengaturnya Ketabambang Saat acara pre-market Sounding IKN Selasa 18 Oktober 2022 Ada beberapa investor Yang menyatakan berminat Untuk membangun di kawasan IKN Seperti beberapa sekolah Dan investasi Seperti Jakarta Intercultural School Di Universitas Multimedia Nusantara Begitu juga dengan rumah sakit Hermina Dan beberapa pengusaha UMKM Makanan Menyatakan minat Hingga beberapa pengembang besar Seperti Ciputra Group Yang kita bangun hingga 2024 itu Satu ekosistem Jadi gak cuma bangun gedung fisik saja Gak cuma jalan Gak cuma plaza Tapi juga mengisi nanti Ada kopi shopnya Tempat kesehatan Ada klinik Amesmen Tadi IKEA mau masuk Jadi itu semua kita benahi Jadi ekosistem lengkap Jelasnya Bahkan Presiden Joko Widodo Mengklaim investasi Terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara Di penajam pasar Kalimantan Timur Over subscriber Atau kelebihan kapasitas Bahkan jumlahnya meningkat Hingga 25 kali lipat Saya kaget Jajak pasar pertama Over subscriber Sampai 25 kali Otoritas IKN juga kaget Sehingga kawasan inti Langsung sudah habis Ungkap Jokowi Dalam kompas 100 CEO Forum 2022 Pada Jumat 2 Desember yang lalu Jokowi mengaku Awalnya berniat Mengundang sebanyak 30 investor Yang memiliki potensi Menanamkan modal di IKN Namun Niatan itu diurungkan Karena kawasan inti Di IKN sudah ludes Diburung investor Jokowi juga memastikan Pembangunan IKN kali ini Tidak akan memberatkan Anggaran pendapatan Dan belanja negara Lantaran semua dana Yang digunakan murni Berasal dari para investor Yang menanamkan Modalnya di wilayah itu Ia menambahkan Dana pembangunan IKN Sudah mencapai 460 triliun Negara sebesar ini Jangan kita pesimis dong Pembangunan IKN Kurang Lebih Kalau sekarang 29 miliar US Masa kita gerugi Kira-kira kan Kalau dirupiahkan 460 triliun grandia Dalam kesempatan yang sama Kepala otoritas IKN Bambang Susantono Juga mengklaim investor Yang ingin ikut Serta membangun Ibu kota baru itu Membrudak Hal tersebut Tak terlepas dari Penjajakan pasar Atas proyek-proyek Yang ditawarkan Di kawasan inti IKN Untuk itu Sesuai arahan presiden Akan dibuka lagi Penawaran untuk Menyambut minat investor Yang tak tertampung Di KIPP Sekarang untuk investor Kita buka lagi Di 1B dan 1C Imbuhnya Diketahui presiden Joko Widodo Menggelar rapat terbatas Untuk membahas status Investasi di Ibu kota negara Seusai rapat Kepala badan Otorita Bambang Susantono Menyebutkan bahwa Minat investor Dikain sangat tinggi Setelah jajak pasar Memang Berkembang sangat luar biasa Jumlah investor Yang menghubungi kami Katanya Bambang Menyatakan Harga yang sekarang Ditawarkan lebih dari 39 kali lipat Di area Tahap pertama Area 1A Memang disiapkan Untuk investasi Pada tahap pertama Bambang menambahkan Pada tahap pertama Peluang investasi Yang dibuka adalah Di kawasan inti pusat Pemerintahan KIPP Wilayah 1A Merupakan tempat istana Kepresidenan Dan jumlah kementerian Menyikati tingginya Minat investor Tersebut Presiden memberikan Arahan agar Area-area di IKN Dibuka lagi Untuk menampung Minat para investor Yang tidak tertampung Di wilayah 1A Sekarang kami buka lagi 1B dan 1C Ungkatnya Dengan dibukanya Wilayah 1A 1B dan 1C Seluruh daerah Dari KIPP itu Langsung Dibuka Untuk para investor Yang berminat Bambang menjelaskan Bahwa Pemerintah juga Tidak hanya Membuka peluang Investasi Di wilayah KIPP Ada juga Di area lainnya Misalnya Wilayah pariwisata Pusat finansial Dan ekonomi Pendidikan Hingga kesehatan Jadi intinya Tadi arahan beliau Adalah membuka Seluas-luasnya Bagi para investor Untuk bergabung Dan sesegaran mungkin Membangun kawasan IKN ini Ucapnya Bahkan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono Mengukapkan Presiden Jokowi Dodo Berencana mengajak Calon investor Berkunjung ke Ibu Kota Nusantara Pada awal 2023 Hal itu disampaikan Saat mendampingi Kunjungan Presiden Jokowi Ke IKN Kalimantan Timur Pada Selasa 25 Oktober Kemarin Hari ini Selasa Ditinjau beliau Presiden Jokowi Dodo Dulu nanti Diakindakan Bulan Januari Atau Februari 2023 Investor Diajak ke sini Kata Basuki Seperti Dilansir dari Kompas.id Pada Rabu 26 Oktober 2022 Menurut Basuki Kunjungan Presiden Ke IKN kali ini Karena ingin Meninjau persiapan Yang telah berjalan Sejumlah persiapan Yang dimaksud Antara lain Pembangunan Bendungan Supaku Sumoy Yang sampir Selesai Kemudian Ada pula Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1 Sepanjang 1,75 km Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 Sepanjang 1,85 km Dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3 Sepanjang 1750 km Diberitakan Sebelumnya Presiden Joko Widodo Menyampaikan Perkembangan Sumlah infrastruktur Seperti Pembangunan Bendungan Pengembangan Lahan Serta Akses Jalan Di IKN Berlangsung Dengan baik Menurutnya Secara umum Kemajuan Pembangunan IKN Bisa dilihat Pada Januari 2023 Land Development Untuk Kementerian Untuk Gedung Wakil Presiden Untuk Gedung Presiden Semuanya Sudah saya lihat Dalam proses Persiapan-persiapan Pembangunan Infrastruktur Jalan juga Sudah dimulai Utamanya Yang jalan tol Dari IKN Kebalik Papan Saya kira Ini proses Yang baik Rujar Jokowi Dilansir dari Siaran Persekretaris Presiden Pada Selasa yang lalu Nanti Bisa kita lihat Di bulan Januari Insya Allah Kalau bukan hanya Gedung-gedungnya Pemerintah Tetapi Private Sektor Sektor Swasta Investor Public Private Partnership Juga pada Masuk Dan mulai Ini yang nanti Akan menggeliatkan IKN betul-betul Sebagai pusat Perekonomian baru Dan kita harapkan Ini terus bergerak Lanjutnya Adapun sebelumnya Presiden Jokowi Melakukan kunjungan Kerja di IKN Melewati jalur laut Yang akan Menjadi salah satu Transportasi logistik Ke IKN Presiden menyebutkan Bahwa Pelabuhan yang di belaya tersebut Nantinya juga akan Dikembangkan untuk Transportasi publik Sementara Kita pakai dulu Untuk logistik Dan nantinya Menurut saya Di pelabuhan yang sekarang Ada ini Ini kan pelabuhan lama Ini kan dikembangkan juga Untuk menumpang Dan logistik puturnya Melihat berbagai Kemajuan saat ini Kepala negara pun Optimistis Upacara peringatan HUTRI Pada 17 Agustus 2024 mendatang Dapat digelar di IKN Ya Kalau kerjanya seperti ini Saya kira Insya Allah bisa Harus optimis Ujar Presiden Jokowi Dodo Kemen Pubera Sudah memulai Pembangunan Prasarana dasar IKN Dengan dana ABBN Sebagai modal Supaya bisa Mengundang investor Untuk masuk Dan berpartisipasi Dalam pembangunan IKN Nusantara Kali ini dikarenakan Anggaran untuk IKN Hanya sekitar 20-20% Yang dibayai oleh ABBN Sedangkan sisanya Harus didanai oleh Investasi Atau kerjasama Pemerintah Dan badan usaha Yang 20% Hingga 30% Inilah yang kami Mulai kerjakan Sejak Agustus 2022 Seperti jalan-jalan Konektivitas Air minum Jembatan Tempat sampah Sanitasi Pengendalian banjir Kantor-kantor pemerintah Semua sudah kami mulai Dengan demikian Investor ke IKN Sudah bisa mulai masuk Pada 2023 Kata Basuki Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Adi Muljono Mengatakan Siap memulai Pembangunan Kawasan inti pusat Pemerintahan Wilayah 1B Dan 1C Ibu Kota Negara IKN Nusantara Yang mengungkapkan Sekitar 183 investor Malaysia Meminati Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Di Kalimantan Timur Jika investor tertarik Untuk berinvestasi Di IKN Anggaran untuk IKN Bukan dari APBN Investasinya Menggunakan Bermacam skema Apakah investasi Murni KPPU Dan sebagainya Tergantung pada Jenis kegiatannya Para investor Malaysia tersebut Berminat untuk Melakukan investasi Dalam pembangunan Di IKN Dengan sektor-sektor Yang diminati Seperti perumahan Rumah sakit Pendidikan Startup Energi Dan sebagainya Negara-negara lainnya Yang terletak Untuk berpartisipasi Dalam pembangunan IKN Seantara lain Jepang Spanyol Finlandia Brunei Darussalam Dan Korea Selatan Terbaru Sebanyak 21 negara Uni Eropa Seperti Italia Polandia Belgia Sampai dengan Sweden turut Menyatakan minatnya Untuk berinvestasi Di IKN Nusantara Menteri Bekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Men Pubera Basuki Adi Mujono Berharap para investor Dalam negeri Maupun interdusional Mulai masuk Ke ibu kota Negara IKN Nusantara Pada kuartal kedua 2023 Basuki mengatakan Saat ini Kementerian PUPR Sedang menyiapkan Pengembangan Kawasan inti pusat Pemerintahan Wilayah 1B Dan 1C Dan fokus pada Pengembangan KIPP Untuk perkantoran Nanti pada kuartal Kedua Tahun depan Diharapkan mereka Investor Baru masuk Ujarnya Di Jakarta Pada minggu 3 Desember 2022 Basuki Mengatakan Banyak investor Yang sudah Mengirimkan Later of Intent Untuk berinvestasi Para pembangunan IKN Baik KemenPUPERA Maupun Otorita IKN KemenPUPERA Maupun Otorita IKN Bahkan Hal itu disampaikan Saat menampingi Kunjungan Presiden Jokowi Ke IKN Kalimantan Timur Pada selasa 25 Oktober Hari ini Ditinjau beliau Presiden Jokowi Dodo Dan nantinya Diagendakan Bulan Januari Atau Februari 2023 Diajak ke sini Kata Basuki Sebagaimana Dilansir Dari Kompas.id Jumlah persiapan Yang dimaksud Antara lain Pembangunan Bendungan Sepaku Yang hampir selesai Kemudian Ada pula Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1 Sepanjang 1,75 km Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 Sepanjang 1,85 km Dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3 Sepanjang 1,1,7 km Diberitakan Sebelumnya Presiden Jokowi Menyampaikan Perkembangan Infrastruktur Seperti Pembangunan Bendungan Pengembangan Lahan Serta akses Jalan di IKN Berlangsung dengan baik Menurutnya Secara umum Kemajuan Pembangunan IKN Bisa dilihat Pada Januari 23 Land Development Untuk Kementerian Untuk Gedung Wakil Presiden Dan Gedung Presiden Semuanya Sudah Saya Lihat Dalam Proses Persiapan Pembangunan Infrastruktur Jalan Juga Sudah Dimulai Utamanya Yang jalan Tol Dari IKN Kebalik Papan Saya Kira Ini Progres Yang Sangat Baik Ujar Jokowi Dilansir Dari Siaran Persekretaris Presiden Pada Selasa Yang Lalu Pembangunan 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 Pembangunan